Halo selamat datang di channel Gaper Mandan, di video kali ini gue bakal bahas Hero Eevee Jadi Hero ini ya guys ya, bakal rilis setelah Matilda rilis di 12 Desember Jadi ini gue ingatkan ya guys ya, jadi persiapin diri buat kalian user-user Mage Yang pastinya bakal nganggap nih Hero bakal jadi Hero Support gitu ya kan, di mid lane Tapi jangan kalian anggap Hero Support itu gak ada damage, ini Hero tuh support tapi damage-nya ini sakit banget Walaupun ya, emang jatuhnya sekarang tuh Hero Mage itu jadi support, padahal dia bukan role-nya bukan role support Gue ingatkan sekali lagi, tetapi emang ya Mage itu emang sakit cuy Item-item yang dibikin sama Hero ini tuh pastinya untuk kombinasinya Glowing Wand sama Ice Queen Wand tuh udah mantep banget ya Jadi kayak perpaduan 2 item bakar sama item nge-slow tuh kayak jadi item kombinasi buat nih Hero banget Jadi kalau kalian mau kombinasi combo dari nih Hero tuh kayak skill 2, skill 1-nya itu ajib bener Karena skill 2-nya ini ya, ngasih efek CC yang dimana dia bisa ngasih efek slow Dan kalau kalian paduin dengan Ice Queen Wand itu slow-nya nambahnya bert-bert banyaknya gitu ya kan Jadi kalau kalian skill 2 begini tuh, tuh Nah jadi intinya pasifnya ini bikin si Eevee dia bisa ngedapetin hit yang banyak pas dia lagi ultimate catur Jadi buat yang belum tau ultimate-nya si Eevee ini catur coy Literally dia bidik catur, katanya ada yang mirip sama Hero Vanglory gitu ya Jadi katanya Vanglory duluan nih, terapin ultimate begitu dulu di heronya Gue lupa nama hero yang di Vanglory ya Ya namanya juga mungkin referensi ya kan Kalau misalnya dibilang plugin, gak bisa lah cuy, itu namanya referensi ya Kita cuman ngeliatin dari segi apanya ya Dari segi sumber lah Sumbernya mungkin ultimate begitu ada yang lebih duluan Cuman mungkin kalau dari skill pasti beda lah ya kan Hero UV begini skill 1, skill 2-nya Pastinya hero yang di Vanglory juga beda Jadi bukan artinya pelagiat sama semua skill-nya Jadi beda semua pasti untuk dari skill-nya cuy Nah, jadi kita bakal coba kasih lihat ke kalian nih Ultimate dari UV ini bakal gimana cuy Nah, gue bakal kasih lihat ke kalian Nah ini, ini kan pencet-pencet nih Tapi intinya harus kalian pasin nih ultimate Kalau misalnya gak pas dia Ya musuhnya tinggal keluar aja dari tempat caturnya kan Nah, ini gue bakal kasih ke kalian sekali lagi ultimate-nya yang pasnya bakal gimana Oke, langsung aja cuy Kita roaming aja ke atas ya Ini kita dapetin si aldosnya dulu Wih, ditinju gak tuh Moskov kita ya kan Oke, langsung aja kita skill 2 Gak gerak Emang mantep kali sumpah cuy Kalau nanti udah jadi SQ1 mantep lagi Nah, ini ultimate kita nih pas banget Kalau misalnya musuhnya kena hit pas kita lagi jatuin Meter-meter di catur kita tuh Itu nge-slownya nge-slown parah guys Jadi maka kenapa itu SQ1 itu wajib kalian bikin tuh Untuk nih hero ya Dan juga glowing wand atau burning wand ya Maksudnya nih item beda-beda lama gitu ya kan Intinya item magic yang ngebakar itu loh Nah, ini jadi kombinasi item yang jossmarko joss banget Buat pastinya UV Holy crystal bisa meningkatin damage yang dihasilkan pas dia lagi nge-skill Jadinya UV kombinasi holy Oke juga kok Untuk buat yang Make kombinasi COD dan lightning Gue pernah nyoba dan itu sakit juga Tetapi gak se-efektif Efektif nih ya Gak se-efektif Ice Queen 1 Kombinasi Ice Queen 1 sama glowing Waduh Gila Langsung digigit Siapa yang dapet kita Nice Waduh gila ilang frankonya cuy Ayo kita skill 2 nih Lihat nih Ice Queen 1 Nih, kalian lihat cuy Gak gerah itu si Aurora guys Ngeslownya ngeslownya Parah ya kan Dia gak bisa jalan cuy Ini lebih-lebih kok Kita ada ultimate nih Oke Kita ultimate Nah Ya kan Lihat tuh Kombinasi pas kita pake Ice Queen 1 Ultimate-nya juga nge-efekt cuy Jadi ini Item pertama wajib buat Niro Ice Queen atau glowing 1 Itu udah Sisanya kalian mau bebas Mau bikin ini Winter Trunceon Biar lebih safe Mau bikin holy crystal Mau bikin blood wings Itu bebas cuy Jadi intinya 2 item itu aja lah ya Kalo untuk emblem Gue pastinya bisa kasih saran Karena nih hero-hero support Ya kan Yang pastinya bakal diposisi Sebagai hero mid laner Yang pastinya bakal Jadi bantu damage lah Untuk hero carry-nya Kalian bikin aja tuh Emblem Yang magic discount shop Nah intinya Biar kalian cepet jadi item kalian Bisa ngesupport teman kalian dengan enak NOD juga enak Buat dibikinin nih hero Kalo misalnya hero regen Banyak di musuh ya Bikin aja tuh NOD Gila Waduh hampir aja cuy Hampir horror nih kan Kalo Arlenya ngeblink Ini modar sih Arlenya Yang ngeselinnya nih hero ya tuh ya Waktu gue sadar ya Oh gak tau nya Ice Queen 1 lebih efektif nih hero ya Waktu dipake musuh itu loh Gak gerak kita cuy Di skill 2 tuh lah tuh Horror aja deh Kayak sipur jalannya guys Lampat bet Waduh Tapi emang Entah kenapa ya Yang gue problemin Dari kemarin-kemarin tuh Apa ya Ultimate-nya ini sering ngebug gitu loh cuy Kita udah nge-cancel nih Tapi dia tubuhnya tuh masih kayak Nyangkut di fase ulti Ah ini nih Nih liat nih Hah Gak bisa nih gue Nah baru bisa Jadi kayak dia kayak masih ngebug Ngeglitz gitu ya Semoga udah dibenerin lah ya kan Takutnya lucu aja sih Masa Si UV lagi ulti Yang gue tau sih Mekanismenya sih gak begitu ya Jadi kalo dia udah ultimate Udah kita cancel Seharusnya dia udah bisa kita gerain Tapi ini kayak masih nyangkut Kayak masih mode catur dia cuy Jadi semoga itu Bukan ngebug Dan semoga itu bukan mekanisme sih Kalo itu mekanisme ya fix Itu bukan bug namanya Harus Gimanapun caranya Kalo misalnya UV udah ultimate Kalo dia mau kabur ya Harus cepet-cepet di cancel sih Kalo gak dia Bakal keciduk sama musuh ya Lebih-lebih dia kan gak bisa digerakin tuh Tubuh aslinya Jadi kayak Anzo kuyang gitu ya kan Tubuh aslinya gak tuh gila Pembahasannya kebanyakan main Anzo gue cuy Oke Sabar dulu Harley di atas tadi Gue liat ada Poker-poker tricknya ya kan Oke sabar Kita tahan dulu Ada Aldos di bawah ya kan Ini Aldos bisa sih Cuman Oke Serius nih Langsung kita ultimate aja ya kan Gila Auroranya gak gerak Nih Aldos Aldos bawa-bawa Aduh hampir dia mati Eh mati gak Oke nice mati Go Gox banget gila nih Waduh-waduh Pak-papak Mundur pak Mundur pak Loh Halo Harley Gak gerak cuy Harley-nya Gila Letoy Mampus Nauk pula lagi Lengkap udah hidup Harley ya kan Udah kena slow skill kita Diyukama Franco Waduh lengkap udah hidupnya Ayo silahkan Silahkan udah Horor cuy Zilongnya muncul Gila Awas 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 disongket Kita cicil-cicil Pakai skill 1 Ini skill 1 nya YV ini ngeselin juga cuy Masalah sakit gitu loh damage nya ya kan Sakit banget gitu loh skill 1 nya ini Ngeselin buat dispam-spam kayak ini Ngeselin Ngeselin Aldo sih gak berani maju Kita Sakit kali cuy Wah ini sih belum jadi Item kita full ya Ini baru jadi 2 kombinasi item tergege kita nih Oleh kristal jadi nih skill 1 kita tuh Wuh Mantui ya kan Oke sabar Wih hampir kena hook dia Kita skill 2 Iya Gila Skill 2 Skill 1 Ulti Atau skill 2 Ulti Kombinasi ini hero tuh skillnya tuh simple Tetapi mematikan cuy Kok udah jadi 2 item itu Nah ini kan Hmm Kita langsung aja spam terus ke si Aldos ya kan Gak bisa gerak si Aldos nih Pokoknya nih hero match yang ditungguin Pasti hero-hero yang sering Apa ya Sering banget mainin hero match di mid lane Jadi support Kalo nih hero jadi hero side lane sih bisa ya Cuman nih hero tuh rentan banget cuy Kayak rentannya tuh Karena dia tuh bisa banget di ganking ya Terutama kayak dia tuh kalo gak punya skill kabur Memang gak punya skill kabur nih hero sih itulah tuh Gua aja disasar zilong aja gua takut-takut Gila Untung gua udah menang level ya kan Mampus digigit dia Gila langsung hilang Wess Halo Wih gila nice Skill 2 Langsung kita Hmm Eh Oke untung mati sama berneng-neng kita cuy Wess Songket Hmm Langsung aja kita ultimate si auroranya Eh Aduh gak mati kita cuy Oke Mati nih Wess Gila Aldosnya Satu titik Langsung legendary ya kan Untung gua punya sprint nih Ini gua sukanya pake hero-hero made support di midland Sprint cuy Flicker ya lebih safe aja ya Biar kalo kalian deciduk langsung nge-blink gitu ya kan Tapi sprint ini bisa digunain safe gitu ya Buat ngejar musuh Buat gabur juga bisa Dan waduh Hampir kena cocol sama si sylvana Wupp Oke hampir aja Tuh tinggal setengah bar Gila itu secicil lama sih ke satu Begitu tinggal darahnya aurora Oke sabar 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 Dan dia juga lumayan nih Lifestealnya tuh Lumayan lah ya Lifestealnya si UV dari skill ya kan Kalo bikin Concentrate oke kok Nge-aruh banget ke skill 2 nya sih Kalo kena musuh ya Kalo gak kena ya Gak bakal ada magical lifesteal disitu Wess Langsung di hook aja ya kan Hmm Langsung kita ultimate silongnya legendary cuy Oke Aduh Gak kena Si Leslie nya Dia mundur udah ya Oke Sabar 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 Tuh auroranya merah tuh Aurora merah ke buku kita nih Otak kita nih Oke Langsung bengong kita nanti nih Wess Sabar 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 Atas tuh ancurin aja atasnya Oke nice zilong Langsung aja atas ancurin Kita bersihin ini biternya dulu ya kan Nah udah rata dia nih Oh holy crystal kita udah jadi juga cuy Udah lah ini Udah mantep kali nih Ke satu gue udah sakit banget nih Gue kasih liat ya Tunggu 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 Wess Kena Wess Tepung Tuh kalian liat cuy Kaurora ya kan Aurora sih ya tipis ya kan Aduh-duh Aduh sakit mati gue nih kayaknya nih Aduh Disongket kehidupan gue guys Wah masih belum bisa di end cuy Waduh Franko nya stay at best Gila dia Desek cuy Horornya gini cuy Di advance server ya BTW advance server nih cuy ya Jadi karena UV belum rilis kan Kan namanya juga Nero rilis setelah Matilda Ya 12 Desember pun masih Matilda kan Tapi gue mau bahas Nero tuh Karena Gue mau kasih tau ke kalian Ada kok hero magic Atau hero match Setelah Matilda Jadi buat user-user match tuh Jadi biar mereka tuh kayak Udah standby lah ya Buat BP mereka tuh Simpan buat Nero tuh Langsung Wih gila Wah langsung modar Gila si Aurora Nge-freeze pula gue Oh nice Sakit kali cuy Itu ultimate gue ya Wah Kokel Aldos pun jadi ketek dia Gue liat tuh kan Gak bisa gerak Skill 1 Skill 2 Ultimate Ultimate udah ngasih slow Tambah lagi ya Skill 1 Langsung hilang triple kill Maniac gue cuy Ayo kasih gue Maniac Tolong Aduh takut kali Zilong Langsung kita cicil lagi Langsung kita cicil skill 1 lagi Aduh Skill 1 jadi emang ngeselin banget Si UV cuy Gue waktu itu jumpa musuh Yang mainnya UV nya ngerti Ya kan Dubeginin juga gue cuy Kasusnya Dicicicicil pelan-pelan Pake skill 1 Ngeselin cuy Nero ya Dan Kuranglah begitu cuy ya UV jadi pokoknya Siap-siap aja setelah mati lo bakal rilis ini lo Jadi kalian harus standby aja BP untuk Nero Jangan lupa cuy ya Di like Di share Di komen Di subrek Di tunggu untuk video dan konten Konten gue selanjutnya Di Mobile Legends Sebab ya semuanya Terima kasih telah menonton